Sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berhudu kebenar Segala puji bagi Allah Salawat dan salam Semoga tercurahkan Untuk baginda Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putera putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meriduain kita bersama mereka Amma ba'd Wahid batifillah Kembali kita Kepada tafsir Al-Quran Al-Karim Yang Allah turunkan Quran ini Kepada Nabi alayhi salatu wassalam Sebagai Hudan Sebagai petunjuk Sebagai rahmah Sebagai kasih sayang Sebagai syifa Sebagai penyembuh Sebagai nur Cahaya Yang menerangi Sehingga kita bisa berjalan Di muka bumi ini Kita bisa berjalan Di dalam perut bumi ini Dan tak kala Kita dibangkitkan kembali Kita bisa berjalan Di atas sirat Yang Allah letakkan Di atas serat Di atas serat Jahannam Itulah Al-Quran Al-Karim Yang Allah katakan Itulah kitab Yang tidak ada Keraguan di dalamnya Gak ada Petunjuk buat Orang-orang Yang bertakwa Menjadi masalah Jadi masalah Kadangkala Selesai Ramadan Kemarin Kita berusaha Untuk naik Ketangga Orang-orang Bertakwa Ternyata kita Terpeset Dan sebagian Terpental jauh Sampai-sampai Ada yang Tidak dapat Mengambil Petunjuk Dari Al-Quran Al-Karim Setelah kita Membaca Surat Al-Kafirun Yang Allah turunkan Di kota Mekah Al-Mukarramah Hari ini Kita akan membaca Surat Al-Nasr Yang Allah turunkan Di kota Madinah Tapi Berkaitan Dengan kota Mekah Karena berbincang Tentang bagaimana Allah menurunkan Anugerahnya Bagaimana Allah Menepati Janjinya Kepada Nabi Al-Alihissalatualasalam Dan Sampai hari kiamat Allah Tidak pernah Ingkar janji 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 Allah Masih berlaku Buat kita Tapi janji itu Sesuai dengan Syarat dan ketentuan Kadangkala Kita meminta Janji Allah Kita menanyakan Janji Allah Kita menagih Janji Allah Tapi kita lupa Ternyata Kita belum Memenuhi Persyaratan Yang seharusnya Kita penuhin Berapa banyak orang Yang dikatakan Engkau masuk kampus ini Insya Allah Diterima Tapi ternyata Pada waktu Masuk Anak itu Tidak diterima Tidak usah Janji katanya Anak punya Anak Mungkin Anak punya Menantu Atau apalah Katanya diterima Kenapa kok Akhirnya Tidak diterima Katanya Berkas-berkasnya Tidak lengkap Ini masalahnya Jadi banyak orang Yang menanti Janji Allah Menagih Janji Allah Sedangkan Dia belum Memenuhi Persyaratan Maka Semoga Allah Rabbul anamin Memberikan Petunjuk Kepada kita Agar kita Bukan hanya Memiliki Petunjuk Agar kita Bukan hanya Memiliki Ilmu Pengetahuan Tapi kita Dikasih Semangat Yang dengan Semangat itu Kita bisa Berjalan Menuju Ke jalan-jalan Kebaikan Silahkan Dibaca Nah Merupakan Surah Madaniah Surah Ke-110 Terdiri dari Tiga ayat Meniwayatkan Dari Ibn Abdullah Ibn Abdullah Ibn Abdullah Dia berkata Ibn Abbas Pernah berkata Kepadaku Wahai Ibn Uzzah Apakah Kau tahu Akhir surah Al-Quran Yang diturunkan Ya Yaitu Ibn Abdullah Jaya Nasrullah Wal-Fat Apabila Telah datang Kertolongan Allah Dan Kemenangan Jawab Iyatuh Berkata Engkau Benar Semua Orang Habib Abu Al-Bakar Al-Bai Zay Dan Al-Bai Hati Memukilkan Penjelasan Ibn Omar Surah Ini Ibn Abdullah Jaya Nasrullah Wal-Fat Apabila Telah datang Kertolongan Allah Dan Kemenangan Turun Kepada Nabi S.A.W. Di Pertengahan Surah Yang Terakhir Kemudian Beliau Memerintahkan Dibatang Tendangannya Keput Untuk Melakukan Pertengahanan Maka Untuk Berangkat Lalu Beliau Berdiri Dan Keput Yang Masyur Itu Dihadapan Allah Barakallahu Fikum Nah Sejatinya Berkaitan Dengan Kapan Turutnya Surat An-Nasr Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Di Antara Para Sahabat Dalam Riwayat Nasai Disebutkan Ini Adalah Surat Terakhir Yang Turun Disebutkan Dalam Kitab Tafsir Yang Lainnya Bahwa Surat Ini Turun Sebenarnya Setelah Penaklukan Khaybar Sebelum Penaklukan Kota Mekah Karena Isinya Memberitakan Kepada Nabi Tentang Apa Yang Akan Datang Dan Bisa Jadi Memang Surat Ini Turun Kepada Nabi Sebelum Penaklukan Kota Mekah Tapi Kemudian Turun Kembali Ketika Diakhir Dari Hidup Nabi Alayhi Alayhi Salatu Assalam Karena Ada Kemungkinan Surat Itu Turun Dua Kali Por Lama Menjelaskan Turun Yang Pertama Turun Yang Sebenarnya Turun Yang Kedua Adalah Pembacaan Nabi Alayhi Salatu Assalam Yang Yang diperintahkan Beliau Untuk Membacakannya Kembali Kepada Umat Disebutkan Disini Al-Bayhaqi Bahwa Surat Ini Turun Ketika Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Pertengahan Hari Tashrik Yaitu Pada Waktu Haji Wada Pada Tahun Kesepuluh Hijriyah Dimana Nabi Alayhi Salatu Assalam Berangkat Haji Kemudian Beliau Setelah Itu Pulang Ke Kota Medina Beliau Sakit Lalu Pada Tanggal Sebelas Rabi Awal Nabi Kita Meninggal Dunia Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Penjelasan Tentang Asbabun Nuzul Atau Tentang Kapan Turunnya Surat Ini Surat Ini Pendek Surat Ini Mengingatkan Dengan Tantangan Allah Kepada Kepada Umat Manusia Yang Allah Telah Sampaikan Kalau Kalian Ragu Dengan Apa Yang Kami Turunkan Kepada Abah Kami Datangkan Dengan Satu Surat Yang Sepertinya Dan Ketika Surat Ini Dikatakan Surat Yang Terakhir Maka Ini Tantangan Silahkan Kau Masih Ingin Berusaha Maka Allah Katakan Faktubi Surat Memitri Wad'u Syuhada Aku Mindunillah Kalian Panggil Penolong Penolong Kalian Sekutu Sekutu Kalian Ahli Ahli Kalian Keluarkan Biaya Dari Seluruh Penjuru Dunia Untuk Mendatangkan Satu Surat Yang Sama Dengan Yang Berada Dalam Al-Quran Al-Karim Dan Allah Turunkan Dan 1.400 Tahun Sudah Berlalu Dari Turunnya Surat Ini Lebih Bahkan Tapi Kalian Belum Melakukannya Sampai Anak Cucu Kalian Sampai Ketika Dajjal Keluar Kalian Pun Tidak Akan Pernah Dapat Melakukannya Maka Takutlah Kalian Dengan Ancaman Allah Subhanahu Ta'ala Api Neraka Yang Bahan Bakarnya Manusia Dan Batu Barat Kita akan Membaca Surat Ini Dan Masuk Kepada Tafsir Tafsir Alhamdulillah 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 Maka Bertas Dilah Dengan Memuji Lomu Dan Mohon Keampunan Kepadanya Kesungguhnya Dia adalah Mohon Alhamdulillah Imam Al-Bukhari Menyuwayatkan Dari Abu Al-Bakbas Bahwa Dia berkata Umar Pernah Memasukkan Aku Kedalam Merekan Para Pemuka Perang Badan Lantas Beberapa Orang Di Antara Mereka Yang Merasa Keberatan Teraya Menyahut Mengapa Orang Ini Masukkan Kedalam Derekan Kami Padahal Kami Memiliki Anak-anak Yang Sesuai Dengannya Yang Seusia Dengannya Maka Umar Berkata Sesungguhnya Dia Termasuk Orang Yang Sudah Kalian Kenal Pada Suatu Hari Dia Memanggil Mereka Lalu Dia Memasukkannya Kedalam Derekan Mereka Pada 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 Itu Aku Tidak Memira Kalau Dia Khalifah Umar Memanggilku Ketengah Tengah Mereka Melainkan Untuk Memeriki Pendapat Pribadi Kepada Mereka Umar Berkata Bagaimana Pendapat Kalian Sebagian Mereka Menerangkan Kita Diberintahkan Untuk Memanjatkan Kujian Kepada Allah Dan Agar Memohon Ampunan Kepadanya Sebab Dia Telah Memberikan Pertolongan Dan Memenangan Kepada Kita Adapun Sebagian Lainnya Yang Terdiam Kak Melontarkan Sepatah Katapun Kemudian Umar Bersanya Kepadaku Apakah Pendapat Mujudah Demikian Wahai Dua Agas Lalu Aku Katakan Tidak Lalu Bagaimana Pendapat Memukkannya Umar Maka Aku Menjawab Itulah Ajar Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Allah Beritahukan Melalui Wahyu Kepada Beliau Lalu Ada Tambahan Umar Mengatakan Kepada Mereka Yang Aku Tahu Seperti Yang Dikata Abdullah bin Abbas Sebelum Kita Masuk Kepada Penafsiran Ayat Yang Pendek Yang Mungkin Dalam Bayangan Manusia Ya Maknanya Hanya Seperti Itu Padahal Disitu Mengandung Makna Yang Tersurat Makna Yang Tersirat Kita Lihat Bagaimana Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhu Yang Dia Masih Muda Belia Bagaimana Dia Duduk Bersama Umar Bin Khattab Diundang Untuk Ikut Dalam Majlis Yang Isinya Orang Orang Sepuh Kalau Dikatan Asyahu Badr Ibn Abbas Waktu Perang Badr Itu Umurnya Berapa Dia Perang Uhud Kalau Enggak Salah Belum Ikut Perang Masih Kecil Namun Bagaimana Umar Memasukkan Dia Untuk Duduk Berkumpul Dengan Sesepuh Sesepuh Perang Badr Apa Penyebabnya Ilmu Jemaah Ilmu Ilmu Itu Mengangkat Meninggikan Menopang Rumah Rumah Yang Tidak Ada Tiangin Rumah Tidak Ada Tiangin Gala-gala Ilmu Tau-tau Naik Orang Orang Yang Mungkin Bukan Bangsawan Mungkin Tidak Dikenal Dengan Keturunan Raja Keturunan Apa Tapi Dengan Ilmu Tau-tau Dia Mengimami Raja Raja Jadi Makmumnya Dia Maka Ini buat Santriwati Yang Baru Datang Di Balansia Mungkin Ketika Pulang Liburan Melihat Ada Banyak Kesenangan Ada Orang-orang Yang Pinter Ini Pinter Itu Mungkin Kau Merasa Allah Aku Cuma Belajar Quran Aku Cuma Belajar Ini Allahu Akbar Mungkin Kau Merasa Rendah Dengan Apa Yang Kau Kaji Padahal Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhu Bagaimana Dia Memasukkan Abdullah Ibn Abbas Kumpul Musyawarah Bersama Sesepuh Sesepuh Perang Badar Pernah 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 Kejadian Lain Umar Bin Khattab Lagi Keluar Dari Kota Medina Mungkin Menuju Ke Mekah Tahu-tahu Disana Dia Bertemu Dengan Gubernur Medina Afan Gubernur Mekah Lagi Di luar Kota Mekah Di Osfan Tanya Kau Siapa Yang Jadi Wakil Kau Tinggalkan Siapa Disana Menggantikan Kata Gubernur Mekah Ibnu Abi Abza Ya Kalau Tahu Namanya Ibnu Abi Abza Kata Siapa Orang Itu Aku Tahu 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 Mantan Budha Engkau Jadikan Penggantimu Terhadap Penduduk Mekah Yang Isinya Orang Orang Quraish Kalau Bicara Nasab Quraish Ini Termasuk Nasab Yang Paling Mulia Ternyata Yang Memimpin Mereka Maulah Gimana Kata Amin Makhattah Apa Kata Gubernur Ya Amir Al Muminin Innahu Hafidhun Likitab Allah Alim Bil Farait Wah Bahaya Mudul Muminin Itu Orang Memang Mungkin Kalau Bicara Nasab Ya Dia Bukan Orang Yang Nasab Mulia Tapi Dia Itu Alimun Bikitab Billah Ngerti Faham Dengan Al-Quranul Karim Hafidhun Bikitab Billah Wa Alimun Bil Farait Dia Hafal Quranul Karim Sumbernya Ilmu Dia Hafal Kemudian Dia Ngerti Punya Ilmu Tentang Farait Tentang Warisan Orang Kalau sudah Pinter Warisan Masya Allah Sampai Sekarang Kalau Tanya Warisan Itu Ya Kalau Yang Dasar Dasar Bisa Jawab Tapi Kalau Sudah Mulai Detail Berangkat Ke Ahli Lalu Umar Mengatakan Aku Mendengar Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Benar Yang Disabdakan Nabi Alayhi Salatu Assalam Beliau Mengatakan Innallaha Yarfau Bi Hadha Al Kitabi Akwaman Wayabau Bihi Akharin Sesungguhnya Allah Meninggikan Memuliakan Dengan Kitab Ini Suatu Kau Dan Allah Merendahkannya Dengan Yang Lain Merendahkan Yang Lain Dengan Quran Ini Ketika Mereka Tidak Menerimanya Ketika Mereka この layers Minting 2 katika Terima kasih. 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 Ya, Ya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.